Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Kali ini di materi tema 8, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 Baik anak-anak, di subtema 4 kali ini kita akan membahas tentang bencana alam Apa sih bencana alam itu? Bencana alam adalah peristiwa yang tidak kita inginkan yang terjadi di alam Nah, kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Bencana alam adalah salah satu contohnya Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan Nah, yang digambar sebelah kiri itu ada gambar angin topan ya anak-anak ya Namun bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia Seperti banjir dan tanah longsor Seperti yang digambar sebelah kanan itu ada gambar peristiwa alam atau bencana alam banjir ya Manusia menebang pohon sembarangan Manusia membuang sampah pun sembarangan Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor Nah, disini ustazah akan membacakan cerita ya Bacaan yang berjudul Bencana alam di desa Sukamaju Nah, kalian lihat dulu gambarnya yang disebelah kiri Itu ada gambar apa anak-anak? Ada angin topan ya Angin topan yang merusak rumah dan lingkungan sekitar Sampai pohonnya tumbang Genting-genting rumahnya berterbangan juga Nah, ustazah bacakan ya Bencana alam di desa Sukamaju Angin topan melanda desa Sukamaju Angin topan bertiup kencang Rumah-rumah robo dan atapnya terbang terbawa angin Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju Kita pindah ke slide berikutnya ya Nah, kalian lihat disini Ada beberapa orang disitu di tenda darurat ya Tempat pengungsian bencana alam Ustazah lanjut bacakan ya Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut Ada juga yang menyumbangkan makanan Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan Jadi mereka disitu mendapatkan bantuan ya Banyak bantuannya berupa tenda untuk tidur Selimut dan juga makanan Oke anak-anak setelah mendengar berita Siti mengajak teman-teman berkumpul Mereka berkumpul di rumah Siti Kemudian Siti menceritakan tentang berita bencana alam Bencana yang menimpa desa Sukamaju Yaitu tadi ada bencana angin topan Ya Oke nah disini ada percakapan anak-anak Antara Siti dengan teman-temannya Ustazah bacakan ya Kalian juga ikut membaca Teman-teman apakah kemarin mendengar berita dari radio Ada berita tentang bencana angin topan Bencana ini menimpa desa Sukamaju Saya belum mendengar berita itu Siti Terima kasih sudah menceritakan kepada kami Apakah kamu mendengar berita itu Dayu Saya sudah mendengar berita itu Beni Desa itu kan dekat dari tempat kita Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka Saya akan mengajak keluarga di rumah Kami akan memberikan bantuan Kami mau memberikan makanan Tepat sekali Beni Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju Idemu bagus Beni Ayo kita mengajak keluarga Nanti kita bercerita ya Tentang bantuan kita masing-masing Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam Nah itu tadi percakapan antara Siti dan teman-temannya yang hendak menolong korban bencana alam Angin topan di desa Sukamaju ya Nah kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu Sesuatu yang tidak kamu inginkan Seperti bencana alam atau kesusahan yang lain Kalian pasti senang kan apabila ada yang menolong kalian Nah maka dari itu ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong Yuk kita pindah ke slide berikutnya Nah disini kalian bisa membuat kalimat terima kasih dari kata-kata berikut Nah yang pertama ada kata makanan Contoh kalimat terima kasihnya adalah Terima kasih sudah memberiku makanan Nah yang nomor dua ada kata buku Kalimat terima kasihnya dengan kata buku adalah Terima kasih sudah meminjamkanku buku cerita Yang nomor tiga ada kata baju Contoh kalimatnya yaitu Terima kasih kamu mau meminjamkan baju untukku Nah yang nomor empat ada kata selimut Kalimatnya gimana ya Nah ini Terima kasih sudah membantuku mencuci selimut Dan yang terakhir nomor lima ada kata obat Terima kasih sudah membelikan obat untukku Jadi begitu ya anak-anak itu adalah contoh kalimat Terima kasih Oke anak-anak sekarang Ustazah punya contoh kreasi ya disini ya Yaitu kreasi dari tanah liat Nah di awal-awal semester 2 kemarin Kalian sudah pernah membuat lempung terigu ya Nah ini hampir mirip bentuknya seperti lempung terigu Tapi kalau yang ini dia terbuat dari tanah ya Tanah liat Tanah yang bisa dibentuk-bentuk Oke Yang pertama caranya adalah Siapkan koran sebagai alas Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran Nah langkah yang kedua yaitu Basahi tangan dengan air Supaya kita mudah membentuk tanah liatnya nanti Begitu ya Kita pindah ke slide berikutnya Yang ketiga ambil segenggam tanah liat Nah tanah liat ini bisa diperoleh dari lingkungan sekitar ya Jika tanah kalian atau tanah di sekitar lingkungan kalian liat Atau dapat dibentuk Nah itu kalian bisa gunakan sebagai tanah liat Berikutnya langkah yang keempat Tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut Nah tujuannya supaya tanah liatnya mudah dibentuk Jika tidak di tekan-tekan dan diremas Tanah liatnya akan Keras ya Susah dibentuk nanti jadinya Kita ke slide berikutnya ya Langkah yang kelima Buat bentuk yang kamu inginkan Nah disini bebas kalian mau membuat bentuk apa Bisa juga kalian bentuk mangkuk seperti yang ada di contoh gambar ini ya Dan langkah yang terakhir yaitu Jemur tanah liat hingga mengeras Nah dijemurnya di bawah sinar matahari ya Anak-anak Nah ini bisa kalian coba di rumah Jadi jika kalian punya tanah liat di rumah Bisa kalian coba Sehingga kalian bisa menghasilkan atau mendapatkan kreasi dari tanah liat Selamat mencoba Oke anak-anak Sekarang kalian lihat disini ya Ini ada aktivitas air Wah itu ada Udin dan teman-temannya Sedang melakukan aktivitas air di kolam renang Siapa disini yang suka beraktivitas air di kolam renang? Pasti banyak kan ya Oke Nah itu Udin dan teman-teman berada di kolam renang Mereka sedang melakukan aktivitas air Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping Mereka berdiri sambil berpegangan tangan Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam Menjaga keselamatan saat di dalam kolam Nah itu dapatkah kamu berjalan di dalam air? Pasti bisa ya kalian jika kolamnya tidak terlalu dalam Jadi kalian pilih kolam yang tidak terlalu dalam ya anak-anak ya Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam Mintalah orang dewasa menemanimu Pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas air Nah jika kalian pergi ke kolam renang Kalian bisa mencoba aktivitas air ini ya Yaitu berjalan di kolam renang Oke sekarang disini ada bencana banjir Nah kalian lihat disitu kasihan ya para korban banjir Mereka harus mengungsi dengan membawa barang-barang mereka Nah banjir menggenangi rumah dan sawah Penduduk mengungsi ke tempat yang aman Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian Setelah beberapa hari persediaan akan habis Persediaan air bersih tidak cukup Penyakit pun menyerang Syukurlah bantuan segera datang Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia Dokter siap menolong lengkap dengan obat-obatan Nah maka dari itu anak-anak kita harus menjaga lingkungan ya Supaya tidak terjadi bencana banjir seperti itu Nah dari aktivitas air tadi Gerakan yang ada di aktivitas air Mirip ya dengan gerakan ketika kita berjalan di banjir seperti ini Maka dari itu supaya tidak terjadi banjir ya Supaya kita terhindar dari banjir kita harus menjaga lingkungan Jangan buang sampah sembarangan Jangan sembarangan membuang sesuatu yang tidak harusnya dibuang di tempat sampah Kalian membuangnya di selokan itu dapat menyebabkan banjir Nah itu tadi materi tema 8 Subtema 4 pembelajaran 1 dan 2 Semoga dapat bermanfaat ya Alhamdulillah selesai sudah materi kali ini Semoga materi yang kita pelajari bersama tadi Dapat bermanfaat bagi kita semua ya Jangan lupa dipelajari lagi materinya di rumah Oke pesan ustazah yang pertama adalah Don't forget to pray on time Yang kedua adalah Don't forget to recite Al-Quran Dan yang ketiga Don't forget to obey your parents Yang keempat Don't forget to always study hard Dan yang kelima Always take care See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!